Alhamdulillah Pemirsa masih bersama Yusuf Maso di Wisatatatian TV Bersih hati penting, bersih pikiran juga penting, tapi bersih diri, bersih lingkungan juga penting Karena penilaian orang terhadap Islam juga ada disitu Ini saya ngomong karena Ustadz Shafi juga sudah ngomong dimana-mana Dia bilang begini, Bapaknya Ustadz Shafi kita doain ya mudah-mudahan bisa masuk Islam Bapaknya Ustadz Shafi belum mau masuk Islam Dia bilang sama Koko Nio, namanya kan Koko Nio nih Ustadz Shafi Nio, Bapak ini baru mau masuk Islam, kalau Islam itu sudah bersih Itu kan penghinaan buat kita tuh Mestinya kan kita menjadi satu bangsa yang bangkit gitu Iya ya, waduh bener, coba aja deh, lihat-lihat deh Mestinya omongan saya bukan membuat saudara tersinggung lalu marah sama saya Dan gak mau nonton lagi wisata-hatihan Tepe Ya, kalau emang gak mau nonton lagi wisata-hatihan Tepe itu kerugian Anda sendiri Kalau Anda tersinggung lalu kemudian Anda pagi ini langsung keluar rumah Anda bersihin, apalagi di luar ada motor orang, sekalian bersihin Benjaran Si ini tuh loh Ya, pagi-pagi suruh anak keluar bersihin Zaman saya waktu kecil Ini waktu saya kecil ya, sekarang sih kata orang masih kecil juga Emang suka ngeledek sama Ustadz itu Ini waktu zaman kecil kita nyapu gitu Ini pintu kita nih Ini kita radius berapa meter itu kita nyapu Tapi sekarang mungkin udah ada ngandelin tukang sampah Saya pernah di Mana ya Negara Asia lah, kalau gak Taiwan, Hongkong gitu Itu ada satu kesempatan saya ke stadion Stadion, itu habis ada acara Itu kan bubar tuh ya, orang satu stadion kan begitu ya Allah kerim, antallah ya Allah Mudah-mudahan dan negara kami ini negara yang hebat dalam kebersihan Bisa-bisanya Pak Mirsa Satu stadion, pergi meninggalkan stadion Tidak ada sampah di sana Bandingkan dengan pengajian maulid Di pengajian ibu-ibu kita Begitu kemudian Panitia bilang begini MC Sampai jumpa di pengajian berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bubar kan, begitu bubar Ada lontong di situ, masih separo Ada air, mineral gelas di situ Ada bekas permen, ada semacam-macam Nih saya juga habis makan permen, tuh lihat Bekasnya nih, ini bukan iklan nih Ini saya tutup nih, kayak gak kelihatan iklannya Ini tuh, ini bekasnya nih Enggak keberatan tuh saya taruh di sini Enggak ada yang tau juga Ustaz pagi-pagi makan permen Enggak nih, berban semalam Tuhan sempat dibuang Tapi saya kantongin gitu loh Apa salahnya gitu kan Apa salahnya sih kita minum gitu loh Kalau gak ada tempat sampai, yaudah Kita pegangin sampai kemudian kita jadi Orang yang bersih Kasian lah ya kan Masa kita ngandelin orang untuk kebersihan kita sendiri Kesehatan kita sendiri Apalagi ternyata agama kita mengajarkan ini Setiap hari Kamis kita mengajarkan The beauty of Islam Indahnya Islam Hari ini kita belajar Islam Dari sudut pandang kebersihan Kita ulangi hadisnya pemirsa Ikutin saya Kebersihan itu adalah sebagian dari iman Anda cek di rumah Anda Bagaimana rumah Anda Bagaimana dakpur Anda Bagaimana kamar mandi Anda Kalau anak Anda di pesantren Darul Quran Insya Allah Ini akan diajarkan terus menerus Sampai keluar berkarakter dia Kalau pemirsa ada yang kesempatan Datang ke pesantren Darul Quran Lo melihat sampah Bos Ini proses Anak saudara masuk Dengan berbagai karakter Masing-masing di rumah Oke Lalu masuk ke pesantren Darul Quran Kalau masih sebulan dua bulan Emang belum ketemu dah tuh Tapi kalau sudah Dibisalkan tiga empat bulan Udah mulai dia gak betah Kalau ada sampah Kalau ada orang nyampah nih Makan nih Terus dia buang Sampahnya Itu santri-santri saya akan datang Dia pengutus sampah Lalu dia bilang Maaf pak Sampahnya ketinggalan Tuh Pesantren Darul Quran At-Fahurus Shatrul Iman Inna allaha tayyibun yuhibbut tayyiba Allah itu bersih Suci Menyukai kesucian Kebersihan Begitu juga ini Nazifun Teratur Bersih Yuhibbun Allah apa Menyukai yang bersih Kalau kita kotor Allah gak suka sama kita Ya Kalau kita kotor Allah gak suka sama kita Karimun yuhibbul karama Kita harus hidup mulia Karena Allah ini mencintai kemuliaan Sebab dia juga adalah yang maha mulia Jawadun yuhibbul jod Ya Dia itu dermawan Menyukai kedermawanan Fanazifu Af Niatakum Maka Rasulullah Menyuruh kita menjadi bagian dari ibadah Agar kita merapikan tempat-tempat Yuhibat kita Mulai sekarang pemirsa Operasi bersih Operasi bersih Mudah-mudahan Ya Kita bisa pertajam ini Materi bagus nih Kita tidak akan langsung close Di minggu ini Minggu depan Kemis ingetin Lewat twitter Atau lewat website Wisatati.com Kita akan teruskan Tema tentang kebersihan Kita belum ngomong Kebersihan Harta Belum Kita belum ngomong Kebersihan yang sifatnya fisik Supaya orang Menganggap kita ini Mulia Mudah-mudahan pemirsa Allah Merestui Dan merindui Apa yang kita inginkan Terhadap agama Dan bangsa kita Supaya bisa Hidup bersih Lahir batin Luar dalam Pikiran Dan diri kita semua Saya Yusuf Mansur Sampai ketemu besok hari Jumat Kita membahas tentang sedekah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh